Sekarang saya mau tantang sesuatu pekerjaan yang sederhana, tapi gak tau deh Syari ini pernah gak ya? Apa itu? Pekerjaan rumah tangga. Oh bisa? Bisa. Jadi ceritanya nanti aku akan menjadi suamimu. Oh baik. Panggil aku bubu. Oh udah diusir cantik ke Malaysia. Oh udah diusir cantik, udah hush ya gitu ya. Sudah, udah hush. Oke. Hush, anak. Jadi sudahlah ya, sudah 2012 lalu. Udah lewat, udah lewat, kalau gitu udah lewat. Udah era 2015, udah dong. Lihat di sebelah kanan, kita sudah sediakan sesuatu. Ah kecil, menyetrika. Menyetrika, bisa gak Syari menyetrika? Sesukses apapun wanita, jangan lupa kodrat kita, pasti harus mengurus anak dan suami. Luar biasa. Selain bisa masak, harus piawai, menyetrika, gak masalah. Bisa. Bisa pegang. Tunggu dulu, tunggu dulu Syari ini. Karena ini 2015. Lalu. Modern. Iya kan, teknologi tinggi. Makanya kita akan tantang melakukan sesuatu yang sangat canggih sekali, yaitu nyetrika dengan setrika areng. Nah, nih ya. Kalau setrika listrik, biasa kakak. Nih, lihat. Ada ayam di depannya. Seperti itu. Isinya areng ya. Panas lagi ya, Mas Indra. Maaf, ini panasnya setengah mati ya, hati-hati ya. Beneran loh ini pemirsa, bukan peres ya, bukan boongan. Jadi apa nih? Tidak celemek sih. Makanya, Syai. Masa suaminya pakai celemek? Oke, gak apa-apa deh. Seperti itu, oke. Nah, yang saya minta. Syahrini ke meja. Oh, baik. Oke. Tapi supaya kelihatan bener bisa apa enggaknya, kita lecekin dulu. Dah. Kayaknya dendam ya, suami Jehong. Suami Jehong. Suami Jehong. Suami Jehong. Pekerjaan rumah tangga diacak-acak. Baik. Siap ya. Mari kita lakukan pekerjaan. Lihatlah para lelaki, betapa piawai seorang Syahrini menghendal semua pekerjaan rumah. Pegang ini. Oh, menyingsingkan dengan baju. Siap ya. Oke. Coba kita lihat, bisa enggak Syahrini yang kita kenal dengan cetar membahana dan beragam jargonnya. Mampu enggak dia nih untuk menyetrika? Mama. Mama. Papa. Aduh, dipanggil Mama, dijawab, saya bergeter di sini langsung ya. Betul, betul, betul. Oke, sampai nyetrika enggak apa-apa. Papa enggak lihat, jangan minta dulu dong, Mama lagi setrika baju kantor Papa. Sudah ya, maksudnya minta sarapan. Pasin, pasin, pasin. Kita takut kepanasan ini. Oke, silahkan. Bismillahirrohmanirrohi. Panas loh, Mama. Iya, harus panas dong. Bisa enggak? Coba kita lihat. Mama. Sabar dong, Pak. Mama masak apa pagi ini, Ma? Enggak ada, Pak. Papa makan yang lain aja. Mama lagi repot. Mama repot. Aduh, ini susah ya. Mama. Anak-anak itu lagi ngapain sih, Ma? Anak-anak udah disusuin, Pak. Semua udah lagi bobo cantik di kamar masing-masing. Lah, ini kan pagi-pagi, mereka harusnya sekolah, Ma. Kagak, ini hari Minggu, Papa lupa. Lah, terus saya kan setrika baju buat kerja. Apa yang Papa janjikan tadi malam kepada Mama? Bahwa Papa akan membelikan setrikaan baru dasar, suami gila. Maaf, berarti kalau suaminya gila, istrinya lebih gila dong. Udah tau gila dia nikahin. Mama panas, Papa kalau tangan Mama kenapa-napa? Nanti Mama tidak bisa mengerjakan dan membelahi Papa. Coba. Mama, yang dikasih tiap bulan cukup gak sih, Ma? Gak cukup lah. Papa pikir hidup ini hanya sebatas uang. Tidak cukup, Papa pulang malam, pulang malam. Pasti Papa karaoke, kan? Oke, sebentar. Ini udah mau kelar nih. Mas, tolong mas. Kenapa, kenapa, kenapa? Halo, ini... Ya, copot. Ya, dia copot. Ya, dia copot. Eh, nah ini, ini gimana caranya sih? Mas Indra, ini tuh harus gitu dulu. Ayuh, panas. Makanya panas. Panas, panas, Kak, kak panas, Kak. Makanya, nah gimana nih ya? Udah deh, udah, udah, udah cukup deh. Ini konser apa sih, Nek? Suruh setrika, eh, kaya nih. Coba kita lihat hasilnya, dan hasilnya adalah... Wow! Rapi kan? Lebih lecek dari yang tadi. Kan belum beres. Jangan begitu, sayang. Gimana sih, Mama? Ini belum beres karena baru kanan. Ini Papa kan harus tampil sempurna dan nyata. Papa setiap pagi itu harus selalu kejut nyata di kantor. Wow! Aura Papa, energi Papa, semuanya dari Mama kan? Ah, Mama ini memang luar biasa. Sudah lama, kita selesaikan di belakang. Baik. Temp acent. Temp acent. Temp acent. Temp. Temp acent.